Jadi misalnya lu orang daerah, lu pengen merantau ke Mumbai tapi nggak punya modal, nggak punya duit, nah itu pasti datangnya ke Darafi dulu tuh. Yang selamnya langsung tuh rapet, biru semua, rumah semua. Kalau lu ingat dulu kita pernah bahas Lagos ya, yang macetnya gila-gilaan. Yang anak sekolah di sana tuh harus berangkat jam 4 subuh biar datang ke sekolahnya nggak telat. Asik opening marketing. Nah Lagos ini yang udah segila ini aja, dia kan ternyata cuma jadi peringkat kedua kota paling stres di dunia. Kota paling stres di dunia nomor 1 tuh ternyata Mumbai. Ya emang bener sih, Mumbai ini kan terkenal sebagai salah satu pusat bisnis terbesar di India. Tapi ternyata di sisi lain, isu sosial di kota ini ternyata juga serius banget loh. Udah kan kotanya padat banget, kesenjangannya juga parah banget. Tapi apa bener mereka lebih parah dari Lagos? Jadi yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas kehidupan di kota Mumbai. Kota terpadat di India dan terstres di dunia. Di Learning by Googling. Kalau lu inget, sejak tahun 2023 ini kan India tuh udah jadi negara dengan populasi terbanyak di dunia ya. Nah sama kayak negara-negara lain, India ini juga punya kota-kota yang jadi pusat populasi. Kota-kota besar yang padat banget nih penduduknya. Dan kalau menurut World Population Review, Kota terpadat di India saat ini ya yang mau kita bahas sekarang, Mumbai yang jadi kota terpadat kelima di dunia. Kalau menurut Britannica, selain kota terpadat, Mumbai ini juga jadi pusat ekonominya India. Dia ini jadi pusat finansial sama komersil juga. Banyak banget perusahaan-perusahaan besar level nasional dan internasional yang didiriin di Mumbai ini. Kalau menurut laporan dari New World Wealth, Di tahun 2018 aja, disebut Mumbai itu jadi kota paling kaya ke-12 di dunia. Dengan total kekayaannya mencapai 900 miliar USD. Ngelahin kota-kota besar lain kayak Toronto, Frankfurt, bahkan Paris. Keren juga ya. Once called Bombay, this megacity has become India's economic powerhouse. The city's population is exploding. In 1951, Mumbai had a population of just 3 million. Today, that number has skyrocketed to 20 million. And it is only increasing. Bahkan kalau menurut Financial Express, tiap tahunnya produk domestik brutonya Mumbai, PDB-nya Mumbai, itu tuh selalu jadi yang paling besar di antara kota-kota lain di India. Sekitar 6,16% dari total PDB nasional India tuh datangnya dari Mumbai. Dan ini berarti secara ekonomi, Mumbai tuh lebih maju dari kota manapun di India. Bahkan nih, dari keseluruhan pajak penghasilan yang dikumpulin sama negara, yang dikumpulin dari semua kota di India, itu lebih dari sepertiganya tuh dari Mumbai loh. Jadi ya emang semaju itu ekonomi di sana. Dan ekonomi yang oke banget ini juga tuh gak lepas dari banyaknya orang kaya yang tinggal di Mumbai. Kalau menurut sensus yang dilakukan sama The Wealth X Billionaire di tahun 2018, disebut di Mumbai tuh ada 39 miliarder. Dan ini ngejadiin Mumbai sebagai kota dengan populasi miliarder terbanyak ke sembilan di dunia. Jadi ya bisa dibilang Mumbai ini emang bener-bener jadi pusat ekonomi dan keuangannya India lah. Dan selain jadi pusat ekonomi, Mumbai ini juga jadi pusat hiburan. Ya soalnya kota ini jadi rumah buat industri film-film Bollywood kan. Terus pusat-pusat hiburan kayak klub-klub gitu juga banyak banget di sana. Dan ini jadi salah satu tujuan utama pariwisata juga nih. Ada yang pernah ke Mumbai mungkin? Mumbai is also a city of dreams. Especially thanks to Bollywood, its glamorous film industry, which produces nearly 2.000 films a year. Nah itu barusan yang bagus-bagusnya tuh. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang bikin stresnya nih. Kita bahas sisi lain Mumbai. Jadi karena Mumbai ini adalah pusat ekonominya India, karena itu kalau menurut Times of India, Mumbai tuh jadi punya julukan Land of Opportunities. Jadi punya julukan Tanah Kesempatan. Orang-orang dari berbagai kota, dari berbagai desa di India, mereka tuh pada pindah ke Mumbai buat nyari peruntungan. Buat nyari peluang kesuksesan. Mimpi-mimpi pengen jadi orang kaya tuh banyak banget di Mumbai. Dan karena faktor ini juga, akhirnya populasi Mumbai tuh jadi makin banyak dan makin padat tiap harinya. Karena orang-orang tuh pada datang ke Mumbai ngebawa mimpinya masing-masing kan. Pada merantau tuh ke Mumbai, padahal belum tentu juga yang datang ke Mumbai tuh beneran jadi sukses kan. Dan akhirnya ya, karena tanah dan tempat tinggal yang mahal, orang-orang yang belum dapet kesuksesannya ini, mereka nih pada nyari lokasi-lokasi yang sekiranya mampu mereka afford. Yang sekiranya mampu mereka bayar. Sesuai sama keadaan ekonomi mereka. Nah orang-orang yang nasibnya begini, makin lama tuh makin banyak. Makin lama makin numpuk mereka. Sampai akhirnya jadi deh tuh selam area. Kawasan kumuh di tengah kota Mumbai. Nambat terus, nambat terus, nambat terus, sampai akhirnya sekarang di Mumbai tuh ada sekitar 2.400 selam area. Banyak amat, njir. Kalau menurut Insider, sekitar 60% dari total populasi Mumbai, tinggalnya tuh justru di kawasan-kawasan kumuh ini. Tinggalnya justru banyaknya di selam areanya. Dan keadaan ini, ngejadiin Mumbai sebagai kota dengan populasi selam terbanyak di dunia. Ini kebayangkan lu, dari 21 jutaan total populasi Mumbai, mayoritasnya, 60%-nya berasalnya tuh dari selam areanya malah. Dan dari semua selam area di sana, selam area yang paling besar secara luas wilayah dan populasinya tuh ada di Daravi. Yang jadi kawasan kumuh terbesar di Asia. Emang Daravi ini udah ada dari kapan? Ya bisa dibilang udah dari jaman kepenudukan Inggris ini. Kalau menurut Al Jazeera, sejarah kenapa Daravi bisa jadi kawasan kumuh tuh balik lagi ke era kolonialisme Inggris di sekitar abad ke-20. Jadi disebut waktu itu, Inggris tuh sempet ngusir para pekerja pabrik di sekitar semenanjung Mumbai. Dan orang-orang yang diusir ini, mereka nih pada ngungsi ke wilayah Daravi sekarang. Dan ngediriin pemukiman di sana. Pemukiman orang-orang miskin dan diusir sama Inggris. Dan akhirnya sampai sekarang Daravi ini masih jadi tempat migrasi buat orang-orang miskin yang pengen tinggal di Mumbai. Jadi misalnya lu orang daerah, lu pengen merantau ke Mumbai tapi gak punya modal, gak punya duit, nah itu pasti datangnya ke Daravi dulu tuh. Banyak tuh orang-orang modal nekat yang ke Daravi gini. Makanya gimana gak padat coba itu wilayah. Jadi walaupun Mumbai ini dikenal sebagai ibu kota keuangan India, tempatnya kongul merat pada ngumpul, tapi kemiskinan dan kawasan kumuh juga jadi isu yang umum banget di sana. Jadi Mumbai ini apa ya? Dia kota besar banget. Dia salah satu megacity dunia. Banyak banget orang-orang kayak di sana. Tapi lebih banyak selamnya. Nah karena di Mumbai banyak banget orang kaya yang kaya banget, dan orang miskin yang miskin banget, jadinya ketimpangan atau kesenjangan sosial di sana tuh bener-bener kelihatan jelas. Gimana emang kelihatannya? Oke kita bahas dari yang paling gampang kelihatan dulu deh, yang sekali ngeliat langsung berasa tuh kesenjangannya tuh. Dari tempat tinggalnya. Kalau menurut unequal sense, buat orang-orang kaya di Mumbai, mereka tuh tinggal di gedung-gedung tinggi. Tinggalnya tuh di gedung-gedung pencakar langit yang pola bangunannya teratur. Pokoknya ya bener-bener terasa high class lah. Tapi di sisi lain, di sisi seberangnya, kayak yang bisa kita lihat di gambar ini, di bawah-bawahnya tuh isinya rumah-rumah satu lantai yang rapet banget gitu, satu sama lainnya. Gak kelihatan akses jalannya karena ya jalannya kecil banget. Terus ditambah juga banyak terpal-terpal biru yang dipakai buat nutupin rumah mereka. Jadi buat atap rumahnya, mereka tuh gak pake genteng. Mereka pakenya terpal-terpal gitu. Buat ngehalau angin sama hujan. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh, rumahnya kelihatan kotak-kotak rapet gak beraturan gitu. Dan banyak biru-birunya. Biru-biru dari terpal tadi. Ya balik lagi, lihat aja gambar ini. Ini bener-bener kelihatan seberang-seberangan kan ya. Yang pemukiman kotanya kelihatan rapi banget. Kelihatan apa ya, ada wilayah-wilayah hijaunya lah. Yang selamnya langsung tuh rapet, biru semua, rumah semua. Jadi ya gini keadaannya, saking padatnya, tempat tinggal yang super kaya sama yang super miskin, itu tuh bener-bener deket banget. Bahkan buat tinggal yang diperbatasan, kalau kita keluar apartemen, itu depannya langsung selam itu. Terus selain dari bentuk pemukimannya, ketimpangan di sana tuh juga bisa dilihat dari sanitasinya yang cukup jomplang. Kalau menurut The Urban Transcript Journal, disebut pasokan air yang dialirin ke kawasan kumuh tuh hampir gak cukup buat kebutuhan dasar orang-orang di sana. Kayak mandi, nyuci, minum, masak. Itu airnya gak cukup. Kenapa gak cukup? Soalnya sama pemerintahnya tuh dibatasin gitu, yang di area selamnya tuh gak terlalu dipeduliin. Jadi orang-orang yang tinggal di selam area tuh, kalau mereka mau dapetin air bersih, mereka harus ngantri panjang buat dapet air tambahan dari tanker. Gak bisa lu cuma ngarep air bersih yang dari pipa-pipa, soalnya itu kurang banget. Belum lagi ditambah masalah-masalah lain terkait air ini. Kayak pipa bocor, pencurian air, apa lagi ya? Pengaliran ilegal. Ya pokoknya masalah-masalah begitu, yang akhirnya bikin krisis air bersih di selam area Mumbai tuh jadi makin parah. Jadi di selam area ini, bisa mandi sehari sekali aja tuh udah suatu kemewahan banget. Aduh, silahkan yang mau bersyukur, gue kasih waktu nih. Yang mau bersyukur di komen juga, apa lagi ya, boleh banget tuh. Terus kalau menurut Human Development Report dari PBB, di tahun 2006, diperkirakan dari setiap 1.440 orang di selam area Mumbai, cuma ada satu toilet yang bisa mereka pakai. Ya emang di tahun 2006 itu sanitasi di sana tuh lagi parah-parahnya. Sampai-sampai orang tuh harus ngantri panjang, harus rebutan cuma buat ke toilet doang. Ini kebayangkan lu, lu pengen pipis nih misalnya, terus lu ngantri, tapi di depan lu ada seribu orang kira-kira. Itu gimana gak beser coba. Makanya gak heran banyak yang buang air sembarangan akhirnya di sana. Di sungai daerah situ jadi gabung semua tuh. Yang nyuci baju iya, yang mandi iya, yang pipis iya, yang boker juga iya. Nah, udah kan situasi sungainya begitu, terus banyak juga orang-orang yang pakai sungai itu sebagai sumber air mereka. Air buat minum misalnya, itu ngambilnya dari sungai itu. Padahal sungainya udah terkontaminasi banget kan tadi. Dan gara-gara ini, makanya penyakit jadi gampang banget muncul dan gampang nular juga. Ya, tapi itu dulu ya. Kalau buat sekarang sanitasinya udah agak mendingan nih, kalau dibandingin sama laporan PBB yang tahun 2006 tadi. Kalau menurut DNA India, sekarang tuh persatu toiletnya cuma buat 81-277 orang doang. Udah nurun banget jadi, dari 1.400 orang persatu toiletnya kan tadi kan. Ya, walaupun tetap berasa ribet sih ini ya. Apalagi kalau kita bandingin sama kondisi orang-orang kaya Mumbai-nya, yang pasukan air per orangnya tuh melimpah banget, banyak banget. Akses ke kesehatan juga lebih gampang. Dan pastinya akses ke toiletnya tuh mereka aman. Kalau kebelet, gak perlu tuh harus rebutan sama 276 orang lainnya. It's a common sight in India where toilets are few and far between. Close to the tracks, around 500 houses make up this slum cluster. And there's not a single toilet inside. The government did try building public toilets here once, she tells me. But they were never completed. Terus selain pemukiman sama akses kair bersih dan kesehatan, antara si kaya dan si miskin ini juga pastinya ada perbedaan menjulang secara ekonomi. Secara peluang kerja. Kalau menurut di Indian Express, orang-orang yang tinggal di pemukiman kaya, kebanyakan mereka tuh kerja di sektor finance. Kayak perbankan, asuransi, investasi, atau ya minimal pengusaha lah. Sementara orang-orang yang tinggal di selam area, kebanyakan mereka tuh jadi supir taksi, penjual asongan, tukang antar makanan, petugas kebersihan di area kaya. Ya kebayang lah ya kerjaan-kerjaan mereka ya. Dan kalau menurut Asian Century Institute, sebagian besar penduduk yang tinggal di area kumudarapi ini, mereka tuh hidup dengan penghasilan 1-2 USD aja perharinya. Atau berarti mereka nih hidup di bawah garis kemiskinan nasional lah. Aduh, beneran buat dipakai makan per hari doang berarti ya penghasilannya ya. Itu pun kalau cukup loh. Tapi walaupun gitu, Daravi, selam area paling besarnya di sana, ini ternyata jadi pusat industri daur ulang utama di Mumbai loh. Mereka ngumpulin sampah-sampah tuh, kayak plastik, kertas, kulit, atau apapun buat di daur ulang dan dijual lagi. Kalau menurut The Guardian, ada sekitar 250 ribu orang yang kerja di 15 ribu pabrik daur ulang di Daravi. Yang kalau semuanya ditotalin nih, bisnis daur ulang Daravi tuh bisa ngasilin sampai 1 miliar USD per tahunnya. Kok bisa sebesar itu? Karena selain dijual ke warga lokal dan turis, barang-barang daur ulang mereka ini juga dijual ke beberapa negara lain. Makanya potensi cuan dari daur ulang ini jadi gede banget nih. Tapi sayangnya, tetap ini nggak ngebikin warga selam area Mumbai tuh jadi sejahtera. Karena biaya hidup di Mumbai kan emang mahal banget juga kan. Lagian 1 miliar USD per tahun tadi kan, itu kan gabungan dari banyak tempat daur ulang ya. Terus yang punya tempatnya juga, yang jadi bosnya juga, belum tentu penduduk selam areanya. Penduduk selam areanya tuh kebanyakan ya, yang mengutin sampahnya aja. Bukan bos pabriknya. Ditambah lagi kalau menurut Aja Zira, selalu ada aja tuh rencana-rencana pembangunan buat bikin kota Mumbai ini jadi lebih bagus. Tapi dengan cara ngegusur kawasan-kawasan kumuh yang ada dan ngebangun gedung-gedung real estate baru di sana. Dan ya keadaan ini pastinya ngebikin persaingan tempat tinggal buat si miskin ini jadi makin susah. Jadi makin sempit tanahnya, tapi jumlah orangnya nggak ngurang. Malah cenderung makin nambah mungkin. Akhirnya ya makin padat gila-gilaan itu selam areanya. Dan selain faktor kesejangan yang gila banget ini, yang bikin Mumbai jadi kota paling stres di dunia tuh ya karena kemacetannya udah paling terkenal kan macet di Mumbai itu kayak apa kan. Kalau lu inget film Spider-Man yang kemarin juga, yang Across the Spider-Verse, itu kan yang Spider-Man India tuh kan asalnya dari kota Mumbai-Hatton kan. Gabungan dari Mumbai sama Manhattan. Nah itu ilustrasinya tuh disitu kelihatan kan. Jalanannya tuh bertingkat banyak banget, tapi semuanya macet. Macet total sampai diem gitu. Nah ya itu diambil dari gambaran Mumbai ini, macetnya tuh nggak berhenti-berhenti. Dan buat orang yang mau pergi-pergikan, kalau jalannya udah macet begini, yaudah ya kita nggak bisa ngindar kan. Kalau jalannya macet yaudah, mau nggak mau terima aja udah kan. Pilihannya antara diem di rumah, kalau nggak oke keluar, tapi pasti kena macet. Pilihannya kayak gitulah kira-kira. Kalau menurut DNA India, di jalanan Mumbai, tiap 1 km perseginya tuh ada sampai 510 mobil. Dan itu baru mobil yang kena macet ya. Belum orang-orang yang lalu-lalu nyeberang sembarangan segala macem tuh. Dan dengan keadaan begitu, makanya angka kecelakaan lalu lintas di sana tuh tinggi banget. Ya Mumbai ini kalau kita bandingin sama Lagos yang pernah kita bahas, kalau di Lagos kan selama area yang gedenya tuh namanya Makoko ya, kalau lu ingat. Tapi itu juga populasi totalnya tuh cuma 250 ribu. Dan ini nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Darifi di Mumbai, yang total populasinya tuh sampai sejuta. Terus kalau buat macetnya selintas sih mirip-mirip ya. Paling bedanya kalau di Lagos ada faktor angkotnya juga tuh. Angkot yang namanya Danfo kalau lu ingat. Yang kuning-kuning yang suka ngetem sembarangan. Yang kalau diingetin mas jangan suka ngetem di sini, itu suka ngebacok tuh supirnya tuh. Makanya akhirnya nggak ada yang berani ngingetin, akhirnya bikin macet panjang banget. Itu kalau di Lagos, kalau di Mumbai sih ya emang udah pure hektik aja. Tapi gimana kalau menurutku sendiri nih, kira-kira lebih parah keadaan di mana nih? Di Mumbai kah atau di Lagos? Silahkan komen. In order to create more space, the entrepreneur is taking a radical approach. Tearing down hundreds of hectares of the slums. So we are just, we have started demolishing this. This is, it is touching to the bridge. If you will come after one year, two year later, the beautiful building will be here. Oke, sekian dari bagu-bagu kali ini tentang keadaan di Mumbai, yang disebut-sebut sebagai kota paling stres di dunia. Kalau buat gue sih yang paling stres yang toilet tadi tuh, yang satu toilet buat 1400 orang di tahun 2006. Ya, sekarang sih udah buat 200-an orang ya, tapi tetap stres sih menurut gue. Kebayang kali kita mulesnya sekarang nih, baru bisa beraknya minggu depan kali. Aduh, ih. Mari bersyukur, mari bersyukur. Mari bersyukur, ya Allah. Kalau lu marah fisik lagi udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekian lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax